Bener gak sih ngulutnya begini? Ntar muncet. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Ica. We make it better. Hari ini kita mau coba masak ayam rica-rica. Jadi kita memasak ayam rica-rica menggunakan rice cooker kosmos. Ini rice cooker kosmosnya. Di dalamnya dapet seperti ini nih. Ini. Terus buat kukus. Cupnya. Terus ada marble pan. Kelengkapannya ya. Nah, disini ada kabel-kabelnya. Oke, jadi hari ini kita mau masakkan ayam rica-rica. Bahan-bahan dan bumbu-bumbunya disini ada ayam, ada cabai keriting, cabai merah, daun jeruk, bawang putih, bawang merah. Kayak ini apa tadi? Lengkuas, jahe, terus daun bawang, kemangi. Yang kita tahu kosmos itu cuma buat nanakin nasi, memasak nasi. Tapi sebenarnya dia itu bisa bikin masak makanan-makanan kayak gini. Jadi hari ini kita coba bikin ayam rica-rica. Bumbu-bumbu udah. Lalu sekarang kita mau mulai ya. Ini dipotong dulu cabai-cabainya. Terus ini ada cabai keritingnya. Eh, cabai keriting atau cabai merah? Cabai merah? Cabai merah. Cabai berkipitkan udah. Sekarang cabai merah. Lalu ini ada daun bawang. Gimana nih? Oke, lalu bawangnya. Ini kan udah nih, jadi dipotongnya, dibagi dua aja, nanti dimasukin blender. Aduh, gimana potongnya lagi? Sekarang bawang putih. Ini dipotong dua aja, karena nanti kan akan dihalusin lagi di dalam blender. Lalu ini, sekarang kita, ini kayak digeprek gitu sih ya. Nah, potong dua dulu. Ini jahe. Oke. Lalu ini apa namanya tadi? Belengkuas. Oke ya. Ini nanti disobek-sobek, tapi ini terakhir kalau udah selesai, biar makanannya wangi. Terus ini nanti dicampurin. Ini juga digeprek. Ini sereh, daun sereh, batang sereh sih. Sekarang kita tinggal menghaluskan bumbunya aja. Jadi, kita, karena ini juga bumbunya cuma sedikit banget, kita ulek aja. Sebenernya gue juga gak tau ngulek sih. Coba-coba aja ya. Yang penting jadi. Ini semua bumbunya yang tadi diulek bareng. Tapi daun bawangnya enggak ya, cuma cabai-cabainya aja. Lalu, kita ulek nih ya. Bener gak sih nguleknya begini? Bentar muncet. Pokoknya ini kita ulek sampai benar-benar halus. Karena nanti tinggal dimasukin kreis kukernya bersama dengan ayamnya. Lalu kita campurkan, ini pakai tangan aja ya. Garam. Dikit aja. Secukupnya. Lalu sama gula. Yang pasti tangan harus bersih ya, udah dicuci dulu sebelumnya. Nah, setelah udah jadi, abis kita halusin. Kan udah jadi begini. Oke, kita tuang ke dalam. Lalu sekarang, oh iya. Jadi kan nanti mau ditumis di dalam sini. Sebelumnya kita panasin dulu. Panasin dulu pan-nya. Oke ya, udah on belum? Udah. Udah, oke. Lalu kalau udah panas, nanti bahan-bahannya kita masukin ke sini. Kita tumis dulu ini. Pakai minyak dikit. Yang bahan-bahan udah halus ini. Sama. Kalau udah mulai. Baru kita mulai. Gue tumis. Lalu setelah itu kita masak di dalam risiko kreini. Pokoknya ini sebenarnya gampang banget sih caranya. Cuma kayak lu siapin bahan-bahan, terus dimasukin, cemplungin semua sini baru ditutup. Karena sebenarnya gue pun gak gitu ngerti. Masak. Jadi, tapi pakai kosmos gue yakin ini bisa mempermudah kita banget. Menurutkan ini udah panas. Jadi sekarang kita mau numis bahan-bahan yang tadi, bumbu-bumbu yang tadi kita halusin. Masukin minyak sayur secukupnya. Ini udah panas ya. Ini udah bisa dirasain nih, udah panas. Kita masukin sekarang bumbu yang tadi dihalusin. Ada cabainya, cabai keriting, cabai rawit. Sekarang ininya, yang digeprek. Ada jahe sama lengkuas. Masukin. Ini kayaknya di... Ini udah. Ini kita tumis sampai kecium udah wangi gitu ya. Lalu kita masukin ayamnya. Tambahin air secukupnya. Kayaknya ini udah selesai deh. Kita udah sekitar 30 menit. Sekarang kita coba buka ya. Wanginya. Harum banget karena tadi kan kita pakaiin daun jeruk. Sama wangi ke manginya itu yang bikin dia makin wangi. Uuu. Uuu. Sekarang untuk pemanisnya Kita pakai daun Biar agak hijau-hijau Tada Jadi deh ayam rica-rica Alah kosmos Kita cobain Nah ini pasnya ada Potong aja Yummy Jadi dengan kosmos ini Gak cuma kita bisa masak nasi Ini hasilnya Aku aja yang bener-bener gak bisa masak sama sekali Main cemplung-cemplung aja gitu Cuma potong-potong Ulek dikit Cemplung sini udah deh Tunggu 30 menit Jadi Ini rasanya enak banget Kalau resepnya bisa cari di google Oke guys inilah hasilnya Semua jadi makin mudah dengan rice cooker kosmos Jangan lupa di like dan di subscribe ya Stay tune bersama saya di Ica makes it better Bye 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 Bui Bui selamat menikmati